Halo guys, Townleague season baru sudah dimulai dari bulan November ini. Nah, minggu pertama baru saja selesai, di 3 Indomaret sekitar Indonesia. Penasaran deck apa saja yang mendominasi di minggu pertama? Yuk kita bahas sama-sama top 4 decklist di tiap Townleague. Sebelum kita mulai, buat kalian penonton yang sudah kembali ke channel ini, berkali-kali tapi belum like, subscribe, dan ya lonceng, bisa kalian dapin sekarang ya guys. Dan buat kalian penonton yang baru pertama kalian datang ke channel ini, Welcome guys, nonton sampai akhir video ini, dan kalau kalian suka video seperti ini, bisa like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya guys, biar kalian selamat to date sama video terbaru dari channel ini. Oke, yuk kita mulai ya pembahasannya. Nah, di sini ya, minggu pertama top 4 decklist ya di tiap Townleague. Di sini ada 5 regigigas ya, dari 3 Indomaret itu berarti total 4 sesi ya, 1 Indomaret ada 2 sesi yang di Jakarta ya. Dari total 4 Townleague yang terjadi di minggu pertama itu ada 5 regigigas, 5 giratina Vistar, 4 Qrem Palkia, dan 1 Eternatus VMAX, dan 1 Palkia Intel ya. Di top 4-nya masing-masing. Oke, kita akan masuk ke decklist top 4 yang pertama ya. Nah, ini di Malang ya. Jadi di Malang top 4 yang pertama, kalau nggak salah si Christian ini dia juara 3 ya. Nah, di sini gue tetap tulisnya top 4, karena 3 sama 4 biasanya, dalam termsnya atau istilahnya tetap sama ya top 4 ya. Nggak dibedakan jadi top 3 atau top 4 gitu, tapi tetap dibacanya top 4. Jadi, anyway kita akan lihat ya, top 4 Christian Johan ya, Qrem Palkia di Malang nih ya. Dia pake Qrem Palkia nih. Nah, kira-kira apa yang berbeda? Kayaknya di sini ada Serena 1 ya. Nah, biasanya mungkin boss order cuma 1, di sini Serena itu bisa menjadi salah satu untuk opsi narik Pokemon V lawan ya, atau juga drawer. Mungkin yang dikurangin di sini adalah Marnie ya. Sebelumnya mungkin Marnie bisa untuk draw, ya, untuk ngacauin hand lawan, tapi diganti ke Serena 1, jadi bisa juga berfungsi sebagai boss order ya, untuk narik Pokemon V aja nih. Sisanya mirip-mirip dengan juara regional kemarin ya, ada bawa Drapion juga. Oh, tapi di sini menarik dia ada bawa 2 smartphone Rotom. Nah, di sini kita jarang lihat ya, Qrom Palkia bawa si smartphone Rotom. Ini sebenarnya tekad yang baik ya. Smartphone Rotom itu bisa membantu orang guru ya, untuk bisa ngambil kartu. Misalnya, kalau lagi butuh jawaban, misalnya dia nggak punya energi air ya, dia bisa pake smartphone Rotom dulu ya, lihat 5, optik. Kalau ada energi dia taro, jadi bisa langsung dipake oleh si Qrem VMAX tanpa harus pake orang guru. Ya, jadi misalnya kalau misalnya, sorry, berarti kalau misalnya orang guru sudah terpakai ya, dan dia nggak ada cara untuk ngecas, untuk taro energi air di top deck, untuk pake ability si Qrem VMAX, maka smartphone Rotom bisa ada salah satu jawaban. Atau kalau misalnya butuh apa dulu ya, bisa diambil, bisa digali lebih banyak ya, kayak lihat 5 top deck itu, itu banyak banget guys ya. Misalnya kalau dia butuh supporter sebelum untuk pake ability si Qrem-nya gitu ya, dia butuh Meloni. Misalnya dia dapet 5 gitu, smartphone Rotom. Dia dapet Meloni, dia pake ambil orang guru dulu, baru charge si Qrem dengan Meloni misalnya. Pokoknya, anyway, smartphone Rotom ini sangat sinergi dengan orang guru guys ya. Kemudian, oke, disini dia bisa masuk 2 smartphone Rotom karena pas VIP pertarungan atau battle VIP pass dia cuma 1 ya. Nah, biasanya ini preference guys ya. Qrem itu kalau kalian mau bawa 4 atau bawa 1 itu ya suka-suka kalian ya. Tapi biasanya kalau mau konsisten harusnya bawa 4 ya. Tapi ya ini preference-nya Christian, dia sukain bawa 1 ya. Dengan bawa Iridah berarti dia lebih fokusnya, kalau jalan second dia ada jawaban ya. Oke, jadi list ini berhasil menduduki top 4 di Malang. Congrats ya. Kita masuk langsung ini ke list champion ya. Nah, disini kalau kalian penasaran kenapa nggak ada list finalis dan list top 4 yang kedua lainnya, karena setelah di-contact dengan PIC-nya ya, dengan contact person-nya, dengan alasan privacy belum bisa di-share. Hanya bisa di-share yang dari champion-nya aja. Jadi yaudah, kita berterima kasih ya masih bisa di-share list yang menarik ini ya. List champion punya Terry Hilario dengan regi gigas dia ya. Ini juara di Malang guys, ya. Kita lihat disini yang menarik apa nih. Disini regi-reginya 3 ya. Menarik. Menurut gue ini jumlah regi-reginya agak menarik ya. Berani malah kalau menurut gue. Karena kenapa gue bilang berani? Di format sekarang itu banyak banget lost city ya. Kebanyakan regi gigas mereka pasti bawa regi gigasnya 2, bahkan bawa regi drago dan regi-regi juga, sorry, regi gigas, regi-regi, regi drago itu bawa 3 ya. Disini dia cuma bawa, yang bawa 3 itu cuma regi-regi. Jadi kalau misalnya ini ketemu lawan yang pakai lost city ya, lebih rentan untuk bisa di-kalahin ya. Jadi kalau misalnya orang bawa lost city kan orang enggak ya. Biasanya enggak expect regi drago-nya 3 ya. Atau regi-reginya 3 gitu. Atau kalau regi gigas 3 itu udah wajar biasanya ya. Oke, terus kita lihat lagi disini yang baru nih ya. Karena set Arkena Membuncak itu salah satu kartu kunci ada Serena ya. Disini dia masukin 3 Serena ya. 3 Serena berarti dia boss ordernya enggak dibawa ya. Jadi boss ordernya dibuang, diganti menjadi Serena. Nah, kemudian biasanya regi gigas itu kan mainnya 4 marni, 4 fight to the pick ya. Atau kayak gini juga boleh sih, 3 fight to the pick, 1 pokestop. Nah, jadi disini mungkin jumlah supporternya yang dimasukin untuk menjadi Serena adalah 2 marni dia ganti menjadi Serena, kemudian 1 boss order dia ganti menjadi Serena. Nah, Serena ini baik kenapa di deck regi gigas? Karena selain dia bisa membantu ya, memecahkan satu masalah di deck regi ya. Kalau ketemu deck Pokemon yang V, itu kadang mereka mau boss tapi enggak punya. Bossnya cuma satu, enggak dapet. Dan mereka seringkali harus profesor. Tapi dengan ini, dengan R3 Serena kayak kalian tuh bisa tarik Pokemon V yang kalian mau ya. Kalau kalian udah set up jadi, ya kalian tinggal tarik. Tapi kalau kalian belum jadi, Serena itu bisa membantu untuk draw sekaligus buang energi. Karena efeknya Serena yang pertama adalah buang paling banyak 3 kartu ya. Minimal 1, paling banyak 3, kemudian draw sampai 5. Jadi, kartu yang kalian buang itu bisa merupakan energi spesial yang kalian butuhkan, yang harus ada di trash untuk kalian charge dengan ability-nya si deck gigas ya. Jadi, ini Serena sangat-sangat kartu baru yang sangat-sangat membantu deck regi gigas nih. Makanya bisa Champion guys ya. Lebih konsisten lagi dengan adanya Serena kalau menurut gue ya. Kemudian kita lihat nih, kailnya 4, wajib ya. Kemudian, kail jaring pemungut cuma 3, 3 atau 4 itu preference ya guys. Kita lihat di energinya biasanya ada 12 ya. 4, 2, 2, 2, 2, 2. Ini tuh 4, 4, 8, ya 12 ya. Nah, jumlahnya itu preference guys. Ada yang biasanya nggak suka bawa energi hadiah. Energi hadiah mungkin dia cuma bawa 1. Karena biasanya kalau udah dipasang energi hadiah, kayak suka nggak di... Orang jadi nggak mau pukul. Dipukul yang lain jadi kayak... Itu... Bagus ya. Bagus untuk ngedraw. Tapi, di saat yang bersamaan itu bisa jadi satu... Apa ya? Informasi untuk lawan bahwa... Oh, hand-nya jelek nih. Makanya dia sampai terpaksa pakai energi hadiah. Mau gue bunuh. Paksa lawan untuk mukul mati deck gigas yang ada si energi hadiah. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan lawan... Kalau misalnya dia bisa boss bunuh yang lain, dia akan boss bunuh yang lain. Supaya apa? Supaya... Nah, kalian nggak bisa draw banyak gitu. Jadi, di satu sisi bagus. Di satu sisi juga jadi senyata pangkantuan. Sebenarnya kalau lawannya pinter, dia bisa baca situasi bahwa memang nggak selalu benar ya. Tapi, kebanyakan kan seperti itu. Kalian mau dimatiin kenapa? Hand-nya kecil, ya kan? Main hand-nya gede gitu. Walaupun hand kalian mungkin ada supporter, tapi kan kalau misalnya bisa draw extra dari energi hadiah, kenapa nggak gitu ya? Oke, jadi ini list... Menurut gue menarik ya dengan Serena ya. Jadi, jumlah Serena pun ini gue rasa akan jadi preference ya. Ada yang mungkin mau bo 4 untuk konsistensi atau gimana, terserah. Tapi, yang lainnya kurang lebih sama ya untuk deck gigas. Mungkin jumlah. Yang membedakan tiap-tiap deck gigas itu adalah jumlah deck gigasnya, kemudian jumlah supporter account, dan jumlah energi biasanya. Sisanya pasti kayak energi loto juga mungkin 1-2 lah tekat yang one-off ya. Tapi, kurang lebih list-nya kurang lebih akan sama seperti ini. Dan, seperti yang kalian tadi ingat ya, ada 5 deck gigas yang berhasil masuk top 4 di minggu pertama ini. Jadi, deck gigas cukup mendominasi di minggu pertama ini guys ya. Sekarang kita akan masuk ke Semarang ya. Nah, dari Semarang ini gue mau ngucapin terima kasih banget ya buat mas Virus ya. Jadi, mas Virus ini yang memprovide gue semua foto deck list peserta. Kemudian ada juga beberapa peserta yang gue sempet WhatsApp juga ya. Nah, thank you untuk list-nya udah di-sharing. Kita sekarang akan langsung masuk ya. Semarang top 4. Yang pertama adalah dari gigas ya. Nah, di sini kita lihat ya. Mirip-mirip seperti yang di juara di Malangnya si ini ya, si Terry ya. Ya, hanya dengan deck gigasnya yang di bawah 3. Sisanya 2 ya. Jadi, terlihat ya, di sini masih belum memakai Serena ya. Masih memakai 2 perintah boss, 1 keteguhan Zenia. Nah, mungkin perintah boss di sini ya, mungkin lebih, memang lebih general ya. Dia bisa tarik selain Pokemon V. Nah, tapi selain general ya, kekurangannya dia nggak bisa jadi drawer seperti Serena. Untuk energi juga sama ya, kayaknya. Nah, di sini jumlahnya, energi hadiahnya 1 doang. Tapi, total jumlahnya ini 12 ya. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, 14 ya, bentar ya. Coba gitu, benar ya. 4 ini, 2, 2, ini 8. Terus, 2 x 10. 12, 14. Oke, energinya banyak banget ya, 14 ya. Biasanya itu cuma 12. Mungkin ini dia benar-benar pengen supaya jalan second di giliran pertama ini bisa langsung nyerang ya. Terharap energinya banyak bisa langsung dibuang dengan profesor. Profesornya cuma 3 di sini ya. Biasanya harus 4 ya untuk transistensi. Tapi ya, mungkin karena ada sepatu tracking. Sepatu trackingnya dia bawa 4 ya. Jadi, dia lebih mengandalkan turbo dari sepatu tracking. Sepatu tracking. Nah, mungkin idenya ya. Yang gue tangkap, dia dengan bawa sepatu tracking. Energinya banyak. Dia berharap dari trackingnya itu bisa bawa energi, draw lagi ya. Draw regi-reginya atau draw bis combo lainnya yang dia butuhkan. Nah, di sini cukup berani sih. Setelah bukti kan cuma 2. Karena ini salah satu kartu kunci ya. Tidak lagi gigas untuk melawan kayak misalnya Palkia. Atau melawan deck yang harusnya bisa di one shot dengan hal ini ya. Dengan mock weakness plus choice belt. Karena kalau cuma 2, kadang ya kalau suwe harus terbuang dengan profesor. Cuma tinggal 1. Nanti di saat yang dibutuhkan, nggak rapet gitu. Sisanya kurang lebih sama ya. Paling yang menurut gue agak berani itu cuma bawa 2 sabok itu. Kalau gue ya, preferensi gue lebih baik 3 gitu ya. Tapi kembali lagi. Makanya main kartu Pokemon itu ya kita nggak bisa bilang lah kayak ini 60 kartu harus seperti ini. Nggak. Jadi, kan gue bilang balik lagi. Kalau gue akan bawa 3. Tapi kalau buat kalian yang ngerasa 2 cukup ya silakan. Itu preferensi. Nah, ini gue berbicara hanya dari segi konsistensi biasanya. Yang konsisten itu bawa 3. Oke. Jadi, gue bukannya bilang listnya jelas atau nggak. Nggak ya. Balik lagi guys ya. Preferensi masing-masing. Jadi, kalian harus ngerti ya. Ini kebiasaan main kalian lah. Jadi, oke. Congrats ya mas Merus. Kita akan masuk ke top 4 selanjutnya nih. Top 4 selanjutnya ada... Reza A. Lazuardi ya dengan Giratina Vistar nih. Nah, ini kalau nggak salah dia anak Arkadom guys ya. Yang ada di Semarang. Oke. Nah, di sini mirip-mirip kayaknya ya. Dengan list juara nih. Tapi, ini ada Botortone ya. Kemudian, lain Giratina 33. Wah, menarik nih. Biasanya kalau lain Botortone ya. Giratina itu hanya... 2-3 ya. Di sini 3-3 untuk konsistensi pastinya 4 konfi. Kemudian, 1 kramoran ya. 1 sebole eye, 1 zigzagoon. Kemudian, ini apa... Greening Joy bercahaya untuk Drawer. Drapion untuk lawan Mew ya. Biar lebih pasti menang. Dan Lumineon V. Nah, di sini... Pokemon-nya standar ya. Mungkin ada yang bawanya Lumineon V. Ada yang bawa Krobat bersamaan ya. Nggak bawa Drapion. Itu bisa juga. Ini salah satu opsi. Kemudian, di sini supporter-nya ada 2 ya. Eh, sorry. Bukan supporter. Ini ada Stadium. Stadium-nya Jalan Salju dan Quil Sino. Nah, Jalan Salju biasanya penting buat... Seperti yang Deku dan Palkia ya. Atau kalau ada Empoleon, tiba-tiba muncul ya... Ya, berharap aja dapat PDTP bisa ini ya. Bisa supaya konfigurannya tetap jalan. Kemudian, energinya yang agak sedikit berbeda dengan 4-4-3-3. Biasanya Capture-nya cuma 2 ya. Tapi dia bawa 3 ya. Mungkin lebih... Supaya bisa konsisten setup di awal ya. Dengan bantuan. Sementara di sini, Battle VIP Pass-nya mana ya? Nggak kelihatan ya. Tuh, kita lihat ada Battle VIP Pass. Wah, gila. Ini nggak main Battle VIP Pass guys. Dia berani banget nih. 4... Bener ya? Coba mana guys? Lihat nggak? Battle VIP Pass nggak ada ya. Jadi, 4 corez, 2 perintah boss, 1 roxen, 1 torton ya. Nah, ini mungkin makanya dia bisa bawa 3 energy karena dia nggak bawa VIP Pass sama sekali nih. Oke, ini menarik nih. Ini pertama kalinya gue ngeliat decklist Giratina tanpa Battle VIP Pass ya. Karena ya... Berarti bola-bolanya untuk mencari apa nih? Cuma ngandelin bola quick ya. Bola quick dan energi penangkap. Berarti dia untuk mencari Pokemon, di sini cuma ada 7 ya. 7 cara ya untuk mengambil Pokemon. Wah, ini luar biasa nih. Gue nggak ngerti. Gue belum pernah lihat ya. Tapi ya mungkin udah terbiasa main seperti ini, jadi dia pasti bisa lah ya. Cari cara untuk setup yang baik ya. Atau mungkin dia biar dari starting hand aja udah selalu dapet comfy ya. Makanya nggak butuh Battle VIP Pass. Oke, sisanya listnya cukup standar ya untuk Giratina Vistar ya. Untuk Giratina Vistar ya. Thornton. Oke lah, ini bisa tiba-tiba muncul bisa dari comfy jadi Giratina V. Kemudian Vistar ya. Mirage Gate ya. Mirage Gate 4. Terus ini talinya 2. Talinya 2, 3 ya. 3 ya ini. 2 yang hijau, 1 yang pink ya. Oke. Yuk kita lanjut ke finalis ya. di Semarang. Finalis di Semarang ada Fikri Adi dengan Palkia Inteleonnya ya. Kita lihat nih. Di sini yang menarik ada Kramo Binable V. Kalau kalian bingung ini Kramo Binable V itu gunanya untuk apa? Ini untuk ngebunuh untuk bisa one shot Gudra dan juga Qrem VMAX ya. Dengan 4 token total kerusakan menjadi 370. 4 token yang sudah di Pokemon kemudian 90 plus 60 untuk setiap token kerusakan. Kalau ada 4 240. 240 ditambah 90 itu adalah 330. 330 ditambah 4 token yang sudah ada menjadi 370. Nah jadi biasanya kalau Gudra belum siap ya bisa langsung one shot ya. Bisa langsung lati lah. Dipukul dengan Kramo Binable ya. Kalau nggak dipasang dengan ini lagi ya. Dengan Big Champ. Dengan Jimat. Sisanya standar ya untuk deck-deck Palkia Inteleon ya. Jumlah supporternya 8 ya. 4 irida 1 boss 1 roxen 1 maris 1 meloni yaitu supporter yang standar untuk di Palkia Inteleon. Kemudian sobol lainnya juga 4-3 1-1 yaitu di belakang Inteleon itu ada quick shooting. Untuk jumlah Pokemon juga standar ya. Hanya dia menambahkan 1 Kramo Binable untuk tekad melawan Gudra atau QMV Max Kemudian Stardium cuma bawah 1 menarik Stardiumnya cuma bawah 1 berani banget karena ya kembali lagi reference kalau gue minimal bawah 3 untuk format sekarang karena kalau 1 kena PTTP itu sudah ketimpa PTTP langsung kusut biasanya di awal-awal apalagi atau kalau kalian belum sempat V-Star biasanya agak pusing ya. Oke congrats ya Fikri udah berhasil menjadi finalist dan di champion Semarang itu ada Farhan Ubaidillah dengan QM Palkiafi kalau kalian merasa kok familiar pernah baca nama Farhan Ubaidillah karena dia memang juga top 8 di Regiona kemarin dengan deck yang sama sama persis dan dia berhasil membawa list yang sama ini menjadi juara di Semarang congrats ya Farhan ini listnya sudah teruji di Regiona kepelapan kemudian di Tontek juga bisa juara nah seperti yang udah sempat bahas menurut gue ini listnya cukup standar pada umumnya QMV palkia palkia QMV max maksudnya jadi kalau QMV max ada dua terus orang guru cuma satu dia udah pakai satu untuk QMV max yang satu dia bisa jaring kemudian memakai QMV max yang kedua lagi jadi bisa dua kali cas hanya dengan satu orang guru kalau ada jaring pemungut ya guys jadi ini empolen nya dua ya mungkin ini membantu dia ketika melawan deck ini comfy comfy oke sekali lagi list yang konsisten berhasil juara di bukan juara top 8 di regional dan juara di town league yuk kita lanjut sekarang kita akan masuk ke Jakarta yang sesi pagi dulu ya Jakarta sesi pagi top 4 disini ada Dendy Santoso dengan deck gigi gas nah disini yang gue bilang ini regi gas yang dipersiapkan untuk format sekarang dengan adanya Lost City maka regi gas nya 3 regi lagi 3 regi drago pun 3 disini regi drago diputuskan oleh kalau Dendy itu dia pakai 3 yang sama nah kadang biasanya ada regi drago yang satu yang berbeda itu bisa pukul 240 disini tapi untuk draw semua dengan ability dragon horde kemudian regi laginya 2 yang sama satu yang snipe dengan darah 130 regi gas harus 3 karena kalau Lost City 2 biji di Lost City ya GG kalian gak bisa ngecas regi istinya 2 sisanya regi rock 2 dan regi ice 2 yang menarik disini adalah Serena 4 sekali lagi Serena ini kartu baru kalau kalian belum tahu gunanya itu ada 2 efek jadi kalian bisa memakai efek pertama yaitu buang 1 sampai 3 kartu paling banyak kemudian draw sampai kalian tangannya 5 sampai 5 di kartu di hand kalian atau efek kedua adalah menarik 1 Pokemon V lawan dari bench jadi Serena ini sangat sinergi dengan harapan kalian dapat Serena kalian bisa buang energi kemudian dapat piece combo yang kalian butuhkan untuk menyerang atau kalau kalian udah jadi kalian butuh boss atau butuh tarik Pokemon V lawan di bench jadi ya kalian bisa pakai Serena disini Marni cuma 2 PTP cuma 3 stadiumnya 3 cukup kali biasanya bawa 4 atau 3 itu preferen dan sepatu tracking 2 untuk turbo nah disini yang menarik ada bawa mantel mantel ini mungkin supaya nggak bisa di one shot dengan mudah misalnya mungkin taruh di lagi ya supaya nggak bisa di pukul 120 kan kayak intelion quick shooting bisa 120 kalau misalnya dikasih dikasih mantel jadinya nggak mati lagi-lagi kalau dipukul sama intelion jadi perjanjian gelap oke nah disini energinya 12 ya jumlahnya dengan 4 aurora 2 cepat 2 twin 2 energi penangkap dan 2 energi hadiah oke nah disini list yang konsisten lah ya dengan 4 Serena 4 professor ya kalau kalian sampai break juga ya sway ya oke kita lanjut ke top 3 top 4 top 4 yang kedua sesi pagi ada Grayson Charlie dengan Eternatus Garbodor nah Garbodor itu kalau udah evolusi ada stadium kalau ada stadium kalian bisa bikin aktif lawan poison ya kemudian ada bahwa Snizzle bercahaya kalau poison biasanya cuma kena 1 maka ability-nya Snizzle menambahkan 2 token jadi 3 ya nah disini menarik ya biasanya gue pikir tuh Eternatus akan membawa Wheezing tapi disini dia bawa bawanya adalah si Ombreon dan juga bawa Garbodor kemudian Drapion untuk Mew lah pastilah jadi gimana pun kalau gak bawa Drapion Mew lawan Dark tetap ada advantage nah disini yang menarik kalian perhatikan jumlah stadiumnya dia bawa 4 dan bawa 3 Kualsino nah makanya kenapa mungkin dia bisa top 4 dan dia mungkin di matchup media di Switzerland ketemu ketemu Regigas banyak setau gue ya jadi dengan Kualsino Regigas ditimpa-timpa terus jadi bego gak bisa nyerang ya kemudian ada Lost City juga dia bisa masukin Lost City si Regigiannya ya jadi ini gue rasa stadiumnya ini yang game changing ya yang bikin dia punya advantage melawan Regigas ya karena kalau gak kita tau sendiri hampir mustahil menang kalau gak lawan Regigas kalau gak bawa Kualsino ini ya kemudian juga Kualsino ini sangat mengganggu ketika kalian berhadapan dengan Giratina Vistar nah Giratina Vistar itu kan kadang dia harus set up ya dengan energi capture nah ketika ada Kualsino dia mau capture gak bisa dia gak bisa ambil konfinya atau dia gak bisa siapin Giratinanya itu menjadi satu nilai plus ya jadi kalau gak salah dia ada berhadapan dengan Fadel dan untuk masuk ke top 4 atau top 8 gue lupa ya kalau gak salah 4 tandingan di top 8 ketemu Fadel gak tau ya kalau Fadel nonton kalian Fadel bisa bantu konfirmasi ya nah seingat gue Fadel ada bilang ya itu salah satu yang bikin dia kesusahan adalah Kualsino karena dia gak bisa pakai capture energy untuk setup Pokemon yang dia mau oke jadi sekali lagi ini list yang menarik congrats ya Grayson kita akan masuk ke finalist list paginya Jakarta oke disini finalist ada 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 aga ya aga aga by Haki dari Arcanum dengan Giladina Feastar nya disini komposisi Pokemon nya standar ya dengan supporter juga nah disini 4 VIP PES nah 4 VIP PES ini menurut gue sangat-sangat membantu konsistensi ketika kalian setup awal ya karena kalian butuh setup comfy kalian butuh taruh kerawaran ya karena kalau kalian gak dapet VIP PES kalian akan susah tapi kemungkinan kalian gak dapet itu kecil kenapa? karena kemampuan drawing nya dari deck ini itu berasal dari comfy yang memodik bunga kemudian dari kores dan juga dari Gray Ninja jadi kalian tuh draw power nya sangat kenceng kalian bisa mungkin draw 5-6 kartu lebih dalam 1 turn atau bahkan 10 kartu lebih masa iya 10 kartu lebih kalian gak dapet battle VIP PES di awal jadi makanya battle VIP PES itu wajib 4 untuk membantu kalian setup supaya kalian bisa mempersiapkan attacker kalian atau engine-engine kalian untuk tiap matchup nya jadi ini kalau gak salah finalnya melawan Raky Gigas nah kita lihat ya Raky Gigas champion nih di sesi pagi untuk sesi pagi disini ada Christian dengan Raky Gigas ini sama ya mirip kayak kode yang dipunya serenanya 4 Marnia cuma 1 ada bawa mantle juga kemudian energi hadiahnya cuma 1 karena si Christian merasa wah ini kalau ducok energi hadiah biasanya orang akan akan ini ya mencoba menarik atau membunuh Raky yang lain which is kejadian karena sampai dipasang energi hadiah katanya orang gak mau bunuh dia punya Raky-Raky makanya dia cuma bawa 1 dia bawa tenangkapnya 3 ya jadi ini list yang sudah dioptimalkan untuk melawan Lost City ya jadi kalau kalian pencinta Raky Gigas bisa kalian tiru aja ini list yang sangat-sangat konsisten dan terbukti ya gak cuma listnya konsisten tapi pilotnya juga harus jago guys ya karena gak gampang mengek ini ya kita akan masuk ke deck list siang nih deck list siang Jakarta siang top 4 nya yang pertama oke disini ada Febriancia dengan Furempalkia ya disini ya listnya cukup standar ya seperti yang kalian lihat ya mungkin yang membedakan disini mungkin energi pembersih itu kadang ada yang bawa 1 ada yang bawa 2 ya kemudian jumlah stadium nih jumlah stadium mungkin ada yang bawa lapangannya 2 ada yang bawa runtuhnya 2 atau mungkin Lost City 1 runtuh 1 lapangannya 1 juga bisa ya ini Lost Sweeper udah wajib ya karena kalian bisa ambil pakai Irida supaya kalau ada jalan salju kalian bisa Irida ambil Lost Sweeper buang jalan saljunya kemudian kalian bisa langsung sulap lagi ya bisa start-set-set lagi setup kalian punya Q-RAM dengan ability-nya terus Origin Falkia dengan V-Star-nya misalnya gitu ya oke jadi sisanya cukup standar ya wajib ya ada 4 VIP Pass karena 4 VIP Pass itu di deck apapun yang membutuhkan setup di awal sangat membantu deck itu guys ya jadi kalian kalau bisa bawa battle VIP Pass 4 harus bawa guys menurut gue ya oke kita langsung ke top 4 selanjutnya di top 4 selanjutnya ada Jonas Savier ya dengan lagi gigasnya nih nah disini yang berbeda lah jumlah lagi gigasnya ya jumlah lagi gigasnya berbeda dia cuman yang 3 dia bawa 3 itu cuma lagi gigas dan lagi-lagi sisanya dia bawa 2222 kemudian untuk energi count kita lihat ya ada berapa nih 12 juga ya dengan 22 224 ya jadi ini untuk count energi juga standar nah disini yang menarik adalah supporter ya si Jonas dia cuma bawa 1 Serena nah ini gue sempat nanya kenapa dia gak bawa Serena 4 gitu kayak si Koden atau kayak si list yang di Malang si Terry kemudian listnya Christian ya yang juara di SIF pagi tadi karena menurut dia dia gak berani sih dia tetep prefer Marni dan Jalan Salju karena Jalan Salju Marni itu hampir bisa dibilang di format ini itu combo yang sangat mematikan semua deh kalau di PT.TP Marni biasanya hampir kusut selalu kecuali kalau Marni tetep dapet bagus tapi kalau misalnya Marni bagus tapi ability-nya tetep di block juga susah guys biasanya ya oke jadi disini tetep buat trompet ini berarti listnya tetep miripnya Azul Gigi punya ya nah ini untuk bikin pusing si Gudra supaya kalau Gudra yang kira-kira menyerang damage-nya bisa masuk full ya oke jadi kita langsung aja sekarang masuk ke Jakarta yang finalis ya nah disini ada Brand Lim jauh-jauh dari Lampung guys ini luar biasa dedikasinya ya di regional pun dia datang di tonic pun dia datang guys ya nah disini dia udah masukin satu-satunya Serena ya jadi memang Serena itu kita bisa lihat di minggu pertama ini udah bisa dipakai dan banyak yang mau pakai Serena kenapa ya Serena nya ada bawah dua disini ya karena itu tadi Serena itu bisa jadi draw option bisa juga untuk menarik Pokemon Vilawan oke jadi ini luar biasa banget oke kita lihatnya 3-3 2-2 1-1 1-1-1 nah ini untuk Pokemon standar ya untuk jumlah supporternya mungkin yang enggak sedikit lebih banyak ya 3-3 dia enggak bawa Marni ya dia bawa 1 Profesor bawa 1 Serial oke VIP Pass nya cuma 3 nih nah menarik ya menurut gue sih kalau mau bawa 4 atau 1 lah kalau 3 kayaknya agak nanggung ya cuma ya baik lagi mungkin dia udah kebiasa dengan 3 ya jadi silahkan nah disini untuk supporter dia bawa 2 lapangan dan 1 runtuh ya dan dia enggak bawa apa nih enggak bawa oh enggak ada si energi retrievernya ada ya gue pikir enggak bawa oke terus disini ada energi energi banyak juga ya ada 5 9 10 11 oke energinya 11 biasa cuma 10 guys ya anyway congrats ya Brian sudah menjadi finalis oke kita masuk ke deck ini ya champion nih ini deck champion di Jakarta siang ya siap siang-siang Yoso Arwanda dengan Gilderina Vistar nya oke ini listnya gue rasa cukup standart ya enggak ada yang enggak ada yang aneh-aneh lainnya selalu 3-3 untuk konsistensi kemudian 4 battle ke Happy Pass kemudian Quil Sino sekarang udah wajib ya karena ini Quil Sino untuk bisa one shot URM VMAX jadi kalau enggak salah gue sempat lihat itu selalu ya ketika mau bunuh Gilderina VMAX yang ada was energy pasti turun Tempel Sino terus Vistar langsung lati jadi inilah kuncinya untuk bisa menang melawan Gilderina VMAX adalah Tempel Sino nih Quil Sino ya sisanya kaunnya semua mirip-mirip ya seperti Gilderina Vistar pada umumnya oke jadi buat kalian yang masih nonton sampai sekarang jangan lupa di sebelah kiri dan kalian-kalian masih ada video menerik lainnya yang bisa kalian tonton dan kalau kalian belum subscribe jangan lupa guys ya tekan tombol yang di tengah ini untuk subscribe oke dukung terus channel ini untuk berkembang dengan cara kalian subscribe ya guys see you guys and have a nice day ya selamat menikmati